Sultan Maulana Hasanuddin ialah putra dari Sheikh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Nyeh Kaungaten atau Putri Prabu Surasawan Beliau adalah seorang Sultan yang mengerti permasalahan dalam bidang ekonomi maupun politik Sultan Maulana Hasanuddin memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Banten karena beliau merupakan seorang Sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Banten Sultan Hasanuddin mendirikan ke Sultanan Banten serta mendapatkan gelar Pangeran Sebaking King atau Sedak Kiking Gelar tersebut diterima atas persembahan dari kakeknya yakni Prabu Surasawan yang waktu itu menjabat sebagai bupati di Banten Setelah Prabu Surasawan wapat pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya yaitu Arya Surajaya atau Prabu Pujuk Umun yang mana pada masa itu Arya Surajaya menganut agama Hindu di saat pemerintahan Arya Surajaya Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon atas panggilan dari kepengurusan bupati Cirebon dikarenakan Pangeran Cakrabuan wapat kemudian Syarif Hidayatullah diangkat menjadi bupati di Cirebon sekaligus menjadi tutunan jati sedangkan putranya yaitu Syekh Hasanuddin lebih memilih menjadi guru agama Islam di Banten bahkan beliau terkenal memiliki banyak santri di wilayah Banten menjadikannya mendapatkan gelar Syekh Hasanuddin meskipun beliau menetap di Banten tetapi masih menjalin silaturahmi kepada ayahnya di Cirebon atas seringnya bersilaturahmi beliau mendapat amanah dari ayahnya untuk meneruskan perjuangan sang ayah yakni menyebarkan agama Islam di Banten dausang ayah putraku Hasanuddin ini engkau sudah dewasa mengenai pengetahuan agamamu pun sudah cukup mumpuni saatnya pengetahuan itu kau sebarkan kepada seluruh rakyat Banten baik ayah jawab Pangeran Hasanuddin sekaligus berpamitan kembali ke Banten setibanya di Banten Syekh Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan miti dakwah ayahnya bersama para santrinya beliau keliling dari satu daerah ke daerah lainnya yang dimulai dari Gunung Pulau Sari Gunung Karang atau Gunung Lor hingga ke Pulau Panah Itan di ujung kolon pada masa itu beliau Prabu Pucuk Umun sebagai seorang raja masih bersikukuh untuk mempertahankan ajaran Sunda Wiwita atau agama Hindu resmi pajajaran di Banten namun hal ini tidak membuat Sultan Maulana Hasanuddin berhenti berdakwah menyebarkan agama Islam melihat gencarnya dakwah yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin pada masa itu membuat Prabu Pucuk Umun menantang beliau untuk berperang akan tetapi bukan berperang untuk duel tapi berhadu ayam karena jika berperang secara duel akan menimbulkan korban yang banyak Wahai Maulana Hasanuddin jika kamu ingin menyebarkan agama Islam di daerah Banten kalahkan dulu ayam jagoku jika kamu berhasil memenangkan pertarungan ini jabatanku sebagai Bupati Banten Girang akan kuserahkan kepadamu tapi ingat jika kamu kalah maka kamu harus menghentikan dakwahmu itu ujar Prabu Pucuk Umun baiklah jika itu yang diinginkan Prabu hamba menerima tantangan tersebut jawab Maulana Hasanuddin Prabu Pucuk Umun memilih tempat aduk ketaktian ayam di lereng gunung karang sebab dianggap sebagai tempat yang netral hingga tiba pada waktu pertarungan yang sudah ditentukan oleh kedua pihak para masyarakat pun beramai-ramai mendatangi lokasi tersebut Prabu Pucuk Umun dan Syekh Sultan Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja melainkan membawa patukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut bahkan para patukannya membawa senjata sebagai bentuk penjagaan ketika terjadi kerusuhan Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya namun Syekh Sultan Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya yakni tunan gunung jati yang diwarisi kepada beliau ketimbangnya di area pertarungan Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara arena dengan mengenakan pakaian hitam-hitam rambutnya gondrong sampai leher dan mengenakan ikat kepala sementara itu Syekh Maulana Hasanuddin yang tampak berdiri di sisi selatan area dengan mengenakan jubah dan sorban putih di kepala sebelum pertarungan dimulai kedua ayam jago dibawa ke tengah arena yang posisinya masih berada di dalam kandang penyaman bang ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi nama ajian otot kawat tulang besi dan pada kedua ajiannya dipasangi keris berbisa sementara ayam milik Syekh Sultan Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam ayam itu telah dimandikan di sumur Masjid Agung Banten di saat beliau memandikan ayam sekaligus membacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran konon ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pegawai sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Soleh beliau adalah murid Sunan Ampel yang tinggal di Gunung Santri daerah Bojonegara Serang karena ketinggian ilmunya dan atas gendak Allah beliau mengubah dirinya menjadi ayam jago akhirnya pertarungan tersebut dimulai dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada ayam jagonya mating-mating tiba-tiba ayam jago pucuk umun jatuh terulai di tanah dan meregang nyawa rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin para pendukung Prabu Pucuk Umun menjadi bungkam sedangkan pendukung Syekh Sultan Maulana Hasanuddin melompat kegirangan sambil bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar akhirnya Syekh Maulana Hasanuddin memenangkan pertandingan adu ayam tersebut Prabu Pucuk Umun mengakui kekalahannya beliau kemudian mendekati Maulana Hasanuddin untuk memberi ucapan selamat seraya menyerahkan golong dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya disertai penyerahan kekuatannya kepada Syekh Maulana Hasanuddin atas Banten Girang selamat Maulana Hasanuddin sesuai kesepakatan kita maka kini ukau bebas melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi penguasa di Banten Selatan tepatnya di ujung kulon atau ujung barat pulau Jawa Mereka bermukim di hulu sungai di ujung di tegitar wilayah Gunung Kendeng atas perintah Prabu Pucuk Umun para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan lebat itu Konon mereka sikal bakal orang kanekes yang kini dikenal sebagai suku badui sedangkan para pengikut Prabu Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta dan Punggawa Kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam dihadapan Sheikh Sultan Maulana Hassanuddin dengan demikian semakin lancarnya jalan dakwah Sheikh Maulana Hassanuddin dalam menjebarkan agama Islam di Banten atas keberhasilan tersebut kemudian beliau diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Kadipaten Banten pusat pemerintahan semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Lor atau Surosawan yang terletak di pesisir utara pulau Jawa itulah kisah Kesultanan Banten Sultan Hassanuddin Al-Bantani tetap stay terus di channel layar dikit jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa